selamat sore pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana posisi motor ini kendalanya adalah berbet dan nembak jadi enggak ada tenaga lagi-lagi penyakitnya dari pakum ya ya Bro ini dari pakum dikarenakan pakumnya sudah sobek nah ini udah saya perbaiki ya cara perbaikinya kita pakai lem aja ya lem yang cuman harga 3000 rupiah terus eh ininya pernya saya sengaja potong ya potong eh kira-kira panjangnya sekitar satu jari aja ya udah saya potong terus langsung aja eh ini bisa nembak dikarenakan apa dikarenakan air sini kan udah juga jalan ya ini sudah saya tutup ya ini bekas tutupnya plastik steel dan yang ini saya menggunakan pelor pelor bekas laker ya jadi eh kendalanya posisi motor ini susah hidup terus berbet nggak bisa susah-susah hidup dan eh bensinnya juga boros terus tenaganya berkurang nah penyakitnya itu ada di pakum yang sudah tadi saya jelaskan ini mungkin eh selanjutnya kita akan coba dulu apakah motor ini bisa normal atau enggaknya coba dipegang bisa cek dulu biasanya masukin ininya membuatnya hai kata-kata belum pasti ngembarung lumu pokok ngaran sebanyak Hai kawarin ngobrol ini agak selesai ini lihat dia ntar selesai ini Nah jadi sekali lagi saya beritahukan bahwa penyakitnya itu cuma ada di karet pakum ini yang bocor ini untuk semua motor yang menggunakan pakum berikut seperti motor Mio motornya punya bit karbo itu kalau misalkan karet lagi-lagi kalau misalkan karet pakumnya ini ada kebocoran berarti posisi motor itu susah hidup terus boros dan gak ada tenaga ya terus untuk memaksimalkan tenaga ini bisa eh dibantu dengan eh potong pernya ya kira-kira segini aja ya potong pernya coba pernya tadi mana kip-per-pernya tadi Oh ini pernya dibawah ya coba kita coba hidupkan dulu ya pokoknya ini motornya bisa normal atau enggak kita coba dulu dihidupkan coba di encol kalau dia jadi kip-per-per-per-per born selamat menikmati untuk lubang yang ininya udah saya tutup ya menggunakan tutup bekas plastik steel ya tutupnya plastik steel terus yang ini coba lihat sini nah sekali lagi untuk menghindari kenal potnya nembak itu akibatnya karena isinya itu udah nggak jalan ya jadi saya tutup ini menggunakan tutup bekas plastik steel dan yang ini juga harus kita tutup menggunakan dengan telor ya bekas laker laker ya tetap laker nih coba kita ikuti pemadigas apakah terbatas atau enggak ya nah mungkin eh penyampaiannya sampai disini ya Bro oke apabila anda suka dengan video ini maka tolong di subscribe ya like serta komennya juga dan juga loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaik ataupun terbaru ya dari sidik Nuryaden channel Terima kasih banyak dan salam otomotif selamat menikmati